Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Puan-puan dan perempuan yang lama dihormati Berkaitan dengan isu tahanan rumah Najib Razak Yang sudah pasti menjadi perbualan ramai orang Terutamanya peminat-peminat politik Dan juga penyokong ataupun pengundi Najib Razak Kita mendengar sebelum ini Berkaitan dengan titah edendum ataupun tambahan Yang menyebut Najib boleh meneruskan Baki hukuman penjaranya Sebagai tahanan di rumah Dan peguam sebelum ini juga ada membuat kenyataan Rumah Najib boleh jadi penjara Jadi kita mendapat satu pembawaan positif Berkaitan dengan perkara ini Seolah-olah Najib ada harapan Untuk keluar dari penjara kajam Dan meneruskan status beliau sebagai banduan Tetapi di rumah Tetapi saudara-saudara ini satu lagi yang pasti mengejutkan Ramai orang Badan peguam kemuka permohonan Ketepi pengurangan hukuman Najib Wow Sebelum ini kita mengetahui 12 tahun Penjara Hukuman penjara untuk bekas Perdana Menteri Najib Razak Dan denda RM 210 juta Kepada RM 50 juta Yang diberikan kepada Najib Daripada lembaga pengampunan Namun saudara-saudara Badan peguam pula bertindak Kemuka permohonan Ketepi pengurangan hukuman Najib Saudara-saudara Saya sebagai rakyat Malaysia Yang menghormati Kepimpinan Kerajaan menghormati Kepimpinan politik di Malaysia Dan sudah pasti Yang utamanya Menghormati Yang dipertuan Agong Dan dalam artikel ini menyebut Badan peguam Kemuka permohonan Ketepi pengurangan hukuman Najib Badan peguam Malaysia Memfailkan cabaran undang-undang Untuk membatalkan keputusan lembaga Pengampunan wilayah persekutuan Mengurangkan Hukuman dan denda Najib Razak Permohonan itu Difailkan firma guaman Amir & Rajpal Gai Bagi pihak badan berkenaan Mereka mengemukakan Permohonan bagi mendapatkan Semakan kehakiman tersebut Di Mahkamah Tinggi KL Pada 26 Mei lalu Sebelum ini Badan peguam Malaysia Sudah mengumumkan Rancangan mereka Memfailkan cabaran mahkamah berkenaan Najib sebelum ini Dihukum penjara 12 tahun Dan denda RM 210 juta Selepas disabitkan bersalah Atas 7 pertuduhan jenayah Lembaga pengampunan Berkenaan kemudian memberikan potongan Apabila membenarkan bekas PM itu Di penjara Hanya selama 6 tahun Dan denda Sebanyak RM 50 juta Menurut salinan Dokumen itu Badan peguam Menamakan Lembaga pengampunan Wilayah Persekutuan KL Labuan dan Putrajaya Sebagai responden pertama Manakala Najib Sebagai responden kedua Badan berkenaan Memohon pengurangan Tempoh penjara Dan denda Yang diberikan Lembaga terbabit Kepada Najib Sebagai Menyalahi undang-undang Tidak berperlembagaan Dan tidak ksar Badan peguam juga Memohon Injansi kekal Untuk menghalang Najib Daripada terus Mengemukakan Sebarang pemohonan Pengampunan diraja Penangguhan hukum Atau kelebihan hukuman Kecualilah Dia dapat Memenuhi 3 syarat Ditetapkan Nah saudara-saudara Adakah di sini Najib Razak Yang kita fikir Seolah-olah Mempunyai harapan Untuk pulang ke rumah Tetapi pada akhirnya Badan peguam Malaysia Pula membuat Ataupun Mengemukakan Permohonan Ketapi pengurangan Hukuman Najib Nah saudara-saudara Ini semua menjadi Persoalan Apa komen anda Sekian saja Sekali lagi Saya ingin menegaskan Pendirian saya Saya tetap Menghormati Menjunjung Tita Yang dipertuan Agung Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan Yang amat dihormati Semua Sebelum ini Kita dikejutkan Dengan rampasan Yang dilakukan Dimana disahkan Oleh Suruhan Suruhanjaya Penjagaan Rasul Malaysia Dimana Berkaitan dengan Case 1MDB Rampasan Bugatti Berkaitan Case 1MDB SPRM Sudah siasat Sejak 2020 Nah ini Satu berita terkini Timbulah Semula Nama Jolo Ataupun Loh Tegjo Yang menjadi Buruan Ada yang bertanya Dimana sudah Jolo berada Adakah beliau Hilang Adakah beliau Sudah tidak ada Ataupun Adakah beliau Sudah melarikan diri Lokasinya Entah kemana Dan ini Berita terkini Berkaitan dengan Rampasan Bugatti Yang kita dengar Sebelum ini Berita susulan Kereta Bugatti Milik Jolo Antara Rampasan SPRM Di Jerman Artikel Bertarik 30 April Siasatan SPRM Mendapati Salah satu Daripada Empat Kereta Model Bugatti Viren Yang dirampas Di Munich Jerman Disyaki Dibeli Oleh Joe Loh Ataupun Loh Tegjo Menggunakan Dana Daripada 1MDB Utusan Utusan Malaysia Yang memetik Sumber Berkata Bagi kenderaan Mewah Edisi Khas itu Turut Dipercayai Milik bekas Pengarah Urusan Internasional Petroleum Investment Company IPIC Kadem Al-Kubaisi Dan Muhammad Ahmad Badawi Al-Husseini Bekas CEO Ebar Investment PJS Yang Didakwa Menerima Sogokan Daripada Joe Loh Sememangnya Nama Tiga Individu Ini Sudah Berada Dalam Radar Siasatan SPRM Kata Super Itu Hari Ini Ketua Peseru Jaya SPRM Azam Baki Dilaporkan Berkata Siasatan Berkaitan Isu Itu Dilakukan Bermula Pada 2020 Katanya Permohonan Bantuan Perundangan Bersama MLA Ke Switzerland Untuk Mendapat Melaklumat Tentang Aset Beku Berkaitan Kes 1MDB Telah Dilaksanakan Pada Bulan November Tahun Yang Sama Ia Diikuti Dengan Mesyuarat Dengan Pejabat Tugam Negara Switzerland Berkaitan 50 Kereta Mewah Yang Terbabit Dalam Siasatan 1MDB Pada Tahun 2021 Azam Berkata SPRM Telah Meminta Maklumat Daripada Pihak Berkuasa Jerman Mengenai Dana Bond 1MDB Yang Digunakan Untuk Membeli Kereta Mewah Di Jerman Pada 26 Oktober 2022 Sekali Lagi Artikel Ini Mengesahkan Kereta Bugatti Milik Joplo Antara Rampasan SPRM Di Jerman Saudara Saudara Tuan Tuan Puan Apa Komen Anda Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalak Channel Ini Dari